Kita angkat penelpon berikutnya di whatsapp ya, whatsapp call, halo selamat pagi mas Adi Ya selamat pagi mas Ya selamat pagi, mas Adi silahkan ceritanya bisa dimulai dari sekarang Ya ini awalnya saya kerja di Jawa Timur, tempatnya di daerah Pasurwang Nah itu sekitar bulan Februari 2013 Nah itu tepatnya kan saya ikut pacar sing Terus saya itu di istilahnya itu dikasih tempat buat kontrakan gitu lah Anak-anak yang warta Terus yang namanya tempat gak lama gak kepake gitu kan Belakang itu alang-alang itu setinggi orang gitu kan Kita berempat bersih-bersih Terus ada ruangan itu kayaknya tempat pemiliknya tinggal disitu dulu mungkin Terus itu barang-barang itu ada kayak lukisan, foto Itu saya bersihkan, saya tata di meja, saya gantungkan lagi di dinding gitu kan Itu foto itu satu keluarga itu bapak, ibu sama anak cewek itu Saya bersihkan, saya bilang Jawa nya orang bilang Amik nih pak bu, lu rasik-rasik ting beri ki Rasik ii Saya cendelkan gitu kan mas Kita malam masih kita berempat kan kita dari luar daerah semua kan Kita berempat Ya namanya kita dikontrakan gitu kan seneng Ya ada yang gitaran, nyanyi Ada yang main komputer Betul-betul saya itu main komputer disitu Nah teman saya yang main gitar di luar itu Gak sengaja ngeliat saya main komputer itu Di atas kepala saya itu Dia ngeliat itu sosok pocong Saya kan gak ngeh gitu kan Saya asik main itu sampai malam Saya denger kayak sandal dipatai orang jalan itu kan mas Srek, srek, srek Padahal pager depan itu dasar kunci kan Otomatis gak ada orang selain kita berempat Saya buka pintu itu Ih saya merinding mas Ya persis sandal yang kayak Kalau orang jalan gitu Persis langkahnya gitu Saya sampai berlindung lagi ceritain mas Itu gak bisa sampai disitu mas Waktu teman itu pada pulang Saya tinggal berdua disitu Nah itu mau maghrib Ada teman yang berkunjung Ya sekitar Daerah situ juga berkunjung Makanan gitu kan yang mau maghrib Terus kan dari depan ruang tamu Sampai belakang itu kan Kelihatan Disitu ada cewek Duduk di wastafel gitu Dia bilang Eh Di Sopo Karuh Gak nunggong kok Padahal kita tinggal berdua disitu Terus malam Malamnya itu Habis teman itu pulang Malamnya Kita kebetulan kan Tidur satu kamar Di kamar mandi itu Kayak orang Mandi Kebiar 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 Saya bangunin teman Eh Ada yang mandi Bungi-bungi Singatu Sopo Terus saya penasaran mas Saya mau melangkah ke Dekat kamar mandi itu kan Ada ruang Buat Apa yang namanya Kayak orang Buat Naruh Motor disitu Buat parkiran lah Disitu Di dalam rumah itu ada tempatnya Buat parkiran sendiri Itu ada Kursi plastik Yang biasa Dipakai Pedagang-pedagang gitu kan mas Jalan sendiri Gerak Gerak gitu Saya mundur Saya bangunin teman Kursi itu Kembali lagi ke Tempat awal Dia sebelum bergerak Terus saya buktikan Kamar mandi itu Saya buka Ternyata di Kalau orang habis mandi kan Lantai pasti basah mas Lantai basah sama Apa itu Namanya Bak itu Airnya Berkurang Nah itu kejadian seperti itu Hampir Tiap hari Kita disitu Satu tahun Nah Terakhir Terakhir kita Sebelum pulang Itu Dua Bulan November Kita balik lagi ke Surabaya sih Ke kantor Itu Sore-sore Kita kan Serah terima Sama Yang Penanggung jawab Pemilik kontrakan itu Nasi kunci Kita pamitan Kita nunggu jemputan Sudah ada orang Jual pentol Saya beli sama temen itu Perempah Yang beli Yang pedagang itu Cerita Sampai Manggoning ini Sama setahun Ngeca Nah terus Zaman gak Ruh Thomas Oh my Kilo Mas puluhan tahun Nurak noseng Ngegoning Lebih Bekas Thomas Rakygoning Bekas Humi Industri Sendal Terus Nggak lama itu Mobil jemputan Dateng Kita langsung Balik ke Surabaya Sore itu juga Itu sampai Kebayang-bayang Sampai sekarang Mas Itu Apa ya mas Yang Penghuni disitu mas Kalau teringat Sampai rumah Satu rumah ini Yang Humi Cuman berdua Atau Berapa orang mas Maksudnya Tadi kan mas tidur Sama temennya Oh kita tinggali Berempat Oh berempat Oke Cuman waktu itu Pas kejadian Cuman berdua aja Pas kemudian tuh Sering Sering Itu Intensitas tuh Sering Kita Bahkan kita berempat Kita berdua Padahal saya disitu Sendirian Temen pada keluar Cari makan Itu sering Termasuk yang tadi Mandi ya Yang paling sering Banget ya Kalau Tadi Menurut Tetangga Bilangnya kan Memang ini rumah Udah kosong ya Kosong Puluhan tahun Puluhan tahun Alang-alang Di belakang Itu sama Pohon-pohon Bambu Itu Dipersihkan Sama anak-anak Sama temen-temen Gitu Ada Sumur Berarti Pas masuk Kesana Sebenernya udah tau ya Ini rumah Udah Maksudnya udah Kosong lama Kesannya udah Kayak gitu Mas Cuman kan Tempatnya kan Dekat dari Anggi bang Ini sekarang udah Nggak disana ya Berarti mas Sekarang udah Di Semarang Semarang Itu Terakhir Tempatin disana Berapa Tahun berapa mas 2013 Februari Sampai November 2013 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu kan ya Termasuk temen-temen Udah nggak disana ya Udah nggak disana Udah Sekarang udah Balik ke tempat Tinggalnya masing-masing Oke Bahkan Sampai Udah terbiasa ya Dengan kata lainnya Udah biasa kayak Kita Sama temen sendiri gitu Kayak ada Hal-hal kayak gitu Kita anggap Pas biasa Tapi ada yang paling Ekstrim nggak mas Di antara dari Mungkin hal-hal yang Membuat kita Jadi aneh disana Yang ekstrim tuh Ya Itu yang Kayak Pocong di atas kepala saya Itu waktu saya Mainan Membuter itu kan Ngerjain tugas Sambil mainan gitu Tapi waktu itu Yang ngeliat pertama kali Temennya mas ya Temen waktu gitaran Di Pantai Ras gitu Justru mas Malah nggak nyadar ya Tapi setelah diingetin gitu Mas Sempat ngeliat juga ya Saya nggak ngeliat mas Tetap nggak ngeliat Yang ngeliat temen saya Berarti ada Salah satu temen yang bisa Sensitif ya Atau dengan kata lain bisa Melihat Ada yang sensitif Selain pocongan Apa aja mas Kata temen yang bisa Melihat itu Disana Di dapur itu Cewek Saya ceritain ini Merinding mas Oke Terus Yang di belakang itu Ya Kayak sesentok Gendru Tempatnya itu luas Berarti di belakangnya itu Masih ada halaman ya Halaman masih ada mas Buat Produksi sandal Oh Memang Ini yang buat Ini ya Produksi sandal ini ya Kerjaan temennya mas Ya Hormu industri Hormu industri Hormu industri ya Di belakangnya rumah itu Sendiri apa mas Dia masih setelah halaman Halaman luas Itu Ada Pohon Tambu Pohon mangga Oh Berarti masih ada Apa ya Kayak perkebunan gitu ya Enggak Tegal gitu Tegal Enggak Apa Samping-samping itu udah rumah Bahkan sampingnya itu Masjid Bahkan sampingnya apa Samping rumah itu Yang belakang itu Masjid Oh Samping belakang rumah Itu masjid Sebelakangan itu masjid Cuman di belakang Belakangnya rumah sendiri Setelah tembok itu Masih ada tanah kosong ya Udah rumah semua mas Udah rumah semua Berarti yang tanah kosong itu Yalah Yang area rumah itu ya Yang Iya area rumah itu Rumahnya bentuknya itu letter L Dari depan Dari depan letter L gitu Cuman rumah yang kecil itu Kayaknya yang buat Pemiliknya Itu pemiliknya Itu pemiliknya Masih sempet Nengokin sana gak sih mas Waktu Mas Ngontrak disana Pemiliknya itu Yang di foto itu Yang saya bersihkan itu Udah tiada semua mas Oh Udah tiada semua Anak ibu Sama bapaknya itu Lantas Ini menyewa sana Dengan siapa Masih keluarganya Oh Generasi keduanya Iya masih keluarga Masih keluarga Cuman yang Pemilik aslinya itu Udah meninggal semua Semuanya ya Semuanya mas Dan meninggalnya Karena apa Gak sempet ditanyakan Iya Saya juga Waktu disitu juga Yang cerita itu Yang Pedagang Pentol itu malah Oh Pedagang pentol itu Menceritakan ya Kronologinya Iya Riwayat rumah ini Seperti apa Hampir 20 tahun Itu gak ditempatin Yang tempatin Kok Sampian-sampian Cahnom-nom Nah terus Dia cerita Sing Dwi Ki Wis Kaono Suwe Sepuluhan tahun Kaono Ini Orang wajar Orang wajar Jadi Tidak Tidak wajarnya Karena apa ya Gak diseritakan lagi ya Saya juga gak Saya juga gak Mau Apa Nanya-nanya Gitu kan Takutnya Ada masalah ya Oke Saya pendatang Mas Kalau yang saya lihat ya Mas Kondisi rumah yang ditempatin sama Mas Adi Itu sudah Alih fungsi menjadi rumah Sosok asral Makhluk goib Jadi Jadi yang Menempatin Situ ya Mas Bermacam-macam Sosok Ada yang Itu tadi Sempat yang Sempat dilihat itu Sosok pocong Terus sosok Perempuan itu Tadi bisa dibilang Sosok Kuntilanak Bahkan ada Sosok siluman Ular ya Kalau yang saya lihat Tadi Dibilang ada Gendru juga ya Mas Ya Ada Sosok Gendru itu Ada Dari awal Mas Adi Bercerita Ini ya Mas Saya curiga Dengan Pemiliknya Sebenarnya Kenapa itu Rumah ini Bisa jadi Begini itu Karena Apa gitu Saya malah tertuju Ke pemiliknya Gitu mas Oh Pemiliknya itu yang Di Foto itu Yang dilukiskan itu Mas Aduh aku Jadi merinding juga nih Iya Jadi Yang yang sekarang Sudah Almarhum itu ya Mas ya Yang saya Tahu Yang saya Lihat Itu Dulu Sempat Kayak Melakukan Perjanjian Dengan Makhluk Goib Yang saya Lihat Seperti itu Iya Bisa dikatakan Pesukian Seperti itu Jadi Salah Satu Faktor Yang Membuat Rumah ini Menjadi Angkar Menjadi Tempat Makhluk Asral Itu adalah Kayak Seringkali Pada Waktu Beliau Masih Ada ya Masih Masih Sehat Gitu Masih Belum Meninggal Ada Kayak Semacam Melakukan Ritual-ritual Di tempat Itu Gitu Dan itu Salah Satu Kayak Daya Magnet Bagi Makhluk Makhluk Asral Untuk Menempati Tempat Itu Gitu Mas Oke Saya Sampai Sekarang Masih Merinding Mas Cerita Ya Memang Ya Kalau Dibilang Itu Tempat Itu Memang Winget Angker Gitu Dan Yang Saya Rasakan Itu Kayak Gelap Gelap Gitu Mas Walaupun Siang Hari Katakanlah Siang Hari Gitu Ya Kalau Siang Hari Kan Otomatis Cahaya Cahaya Matri Kayaknya Enggak Terlalu Ini Masuk Ke Dalam Kelihatan Gelap 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 Auranya Gelap Ya Ya Itu Tadi Mas Faktor Dari Si Pemilik Ini Tadi Yang Melakukan Hal-hal Seperti Itu Padahal Waktu Lukisan Saya Saya Bersihkan Sama Lap Itu Kan Biar Bersih Itu Kayak Yang Di Film-film Susana Itu Loh Lukisan Itu Kayak Hidup Kayak Ngeliatin Mas Ya Kayak Ngeliatin Saya Habis Saya Bersihkan Saya Tempatkan Di Tempatnya Terus Lukisan Anak Ceweknya Itu Biar Juga Saya Bersihkan Itu Ada Barang-barangnya Kayaknya Pemiliknya Itu Ada Lemari Itu Disitu Di Ruang Tamu Bersihkan Teman-teman Kalau Pas Main Itu Enak Bersihkan Semua Itu Rumah Rumah Itu Model letter L Cuman Tengahnya Itu Buat Ada Lorong Buat Ke Dato Belakang Itu Dari Lorong Itu Terdapat Pintu Nanti Bisa Langsung Ke Rumah Indu Bisa Ke Dapur Bisa Ke Musolah Rumah Itu Ada Musolah Juga Entah Entah Itu Musolah Tanda Kita Sempat Buat Sholat Jamaah Bareng Bareng Itu Pas Persis Di Samping Masjid Kalau Yang Buat Sholat Kita Itu Samping Masjid Persis Jadi Gini Walaupun Di Dekat Masjid Itu Enggak Menjamin Tempat Itu Aman Dari Makhluk Makhluk Goib Karena Yang Saya Lihat Memang Tempat Itu Sudah Menjadi Sarang Makhluk Goib Dan Ditambah Lagi Ada Semacam Kayak Kita Dia Ritual Dan Kalau Saya Bilang Itu Kayak Ada Taneman Disitu Taneman Goib Ya Ditanam Ditanam Di Tanah Itu Yang Rasanya Seperti Itu Ya Saya Lihatnya Itu Dua Kali Itu Ya Gak Dua Kali Sering Itu Mas Kalau Orang Itu Bangku Plastik Jalan Sendiri Sandal Jalan Sendiri Tadi Mas Dini Mas Dini Sempat Bertanya Keluarganya Ini Meninggalnya Karena Apa Yang Saya Tahu Sebagai Ini Tadi Mas Kayak Tumbal Dari Ini Tadi Kesukian Iya Semuanya Semuanya Bahkan Yang Punya Perjanjian Juga Meninggal Meninggal Ini Kayak Film Yang Ntar Lagi Mau Tayang Ini Film Horror Kan Sama Juga Kayak Ini Berarti Based On True Story Juga Kayak Gitu Ya Ya Betul Berdasarkan Kisah Nyata Ya Itu Hampir Satu Tahun Saya Jalanin Gaya Gitu Tapi Berempat Ini Aman Aman Aja Dalam Setahun Itu Mas Sampai Di rumah Ini Masih Kontak Kontakan Gak Mas Sama Teman Masih 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 Teman Jauh 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 Untungnya Selama Setahun Itu Tidak Mengancam Mereka Berempat Ya Ya Gini Mas Kalau Yang Saya Tahu Ya Kalau Sosok Goib Ini Sudah Melakukan Perjanjian Sama Katakanlah Sama Saya Gitu Ya Mas Mempunyai Perjanjian Dengan Makhluk Itu Nanti Makhluk Goib Ini Pasti Akan Ngejar Saya Keluarga Saya Dan Keturunan Saya Kalau Orang Lain Tidak Bisa Keturunan Dia Sampai Yang Terakhir Sudah Ya Kalau Sudah Kalau Orang Lain Tidak Bisa Saudara Sepuluh Itu Tidak Mungkin Tidak Minta Orang Jawa Bila Pite Sak Tarangani Ya Betul Teman-teman Saya Ada Halel Kayak Gitu Biasa Ya Kita Tidak Cerita Sama Orang Lain Sama Teman-teman Kerja Yang Lain Kita Cuman Perempat Aja Yang Tahu Ruang Lingkut Cuman Kita Gini 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 Ales Biasa Sampai Itu Dulu Saya Lempar Asbak Itu Asbak Dari Kayu Bangku Plastik Itu Di Belakang Itu Malah Mendekat 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 Itu Yang Tahu Semuanya Tahu Semua Berarti Ini Ilmunya Udah Tinggi Banget Ya Bisa Sampai Gerakin Kursi Ya Walaupun Ini Adalah Kursi Plastik Jadi Sosok Sosok Yang Gerakin Bangku Ini Tadi Mas Itu Yang Saya Lihat Itu Wujud Aslinya Itu Yang Seperti Saya Bilang Tadi Siluman Ular Itu Tadi Jadi Ini Saya Omongin Sekalian Jadi Orang Orang Yang Mempunyai Rumah Itu Mempunyai Perjanjian Dengan Siluman Ular Ini Tadi Oh Ini Yang Perjanjian Sama Siluman Ular Walaupun Seumpama Yang Dilihat Sama Orangnya Orangnya Itu Bukan Siluman Ular Tapi Saya Melihatnya Adalah Sosok Ular Ini Saya Tadi Hampir Terkecoh Dengan Sosoknya Karena Yang Saya Lihat Itu Pertama Yang pertama Saya Lihat Itu Ini Adalah Wanita Yang Cantik Sekali Setelah Saya Gali Lagi Ketemu Sosok Aslinya Oh Jadi Sosok Aslinya Adalah Siluman Ular Tapi Dia Bisa Berubah Bentuk Menjadi Apa Aja Salah Satunya Yang Diberi Cantik Kalau Sekarang Ya Di Dalam Sumur Itu Tempat Malam Kita Pulang Jam Sekitar 7 Malam Kita Perempat Pulang Nah Kebetulan Kita Kan Mau Mandi Gantian Gitu Kan Mas Kita Harus Menuhin Dulu Kan Itu Tandron Atau Tower Gak Ada Langsung Dari Sanyu Itu Kebetulan Mati Mas Padahal Hari-hari Gak Mati Malam Itu Mati Grimis Kita Bertiga Yang Satu Kan Mandi Kita Bertiga Ke belakang Di dalam Sumur Itu Mas Kayak Ada Cahaya Kita Ya Juga Enggak Lari Kita Enggak Teriak Enggak Kita Liatin Kita Kayak Orang Ada Tontonan Kita Malasik Ayo Tonton Wikionopo Saya Benerin Itu Kabel Gak Ada Yang Lepas Stop Puntak Juga Aman Terus Nyalain Lagi Dari Rumah Induk Bisa Kebetulan Itu Sumur Itu Belakangnya Rumah Kecil Yang Ada Lukisan Sama Foto Itu Rumah Ini Memang Luar Biasa Menyimpan Misteri Tersendiri Dengan Ketan Belakangnya Kayak Kandang Kuda Kayak Ada Kandang Kuda Itu Kan Ada Cerukan Buat Makan Entah Kuda Entah Sapi Ada Cerukan Kita Kalau Siang Pas Libur Kita Disitu Tongkrong Sambil Nyanyi Ngopi Disitu Tempatnya Enak Adeng Di depan Enak Di depan Lumayan Mengerikan Rumah Sempat Merinding Mas 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 Terima kasih Mas 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 Mas